Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya taurus di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman. Readingan jodhya taurus di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini, mulai dari peruntungan, keuangan hingga percintaan kamu, lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya taurus. Mungkin saja energi ini resonate teman-teman, atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah. Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman, karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama, kita akan melihat peruntungan teman-teman taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama. Oke, disini ada four of ones, ataupun empat tongkat kartu yang cukup istimewa teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman taurus yang dimana teman-teman pada hari ini hari Jumat tanggal 16 Februari tahun 2024. Mengapa saya katakan bahwa kartu pertama ini adalah sebuah kartu yang cukup istimewa teman-teman? Karena cukup terlihat jelas secara visualisasi, disini saya melihat ada sebuah lambang kebahagiaan, ada sebuah lambang pencapaian, ada sebuah lambang keberhasilan, dan sebuah lambang keharmonisan teman-teman. Nah, bisa saya katakan bahwa menjelang akhir bulan Februari tahun 2024 ini, saya melihat akan begitu banyak sekali. Keberuntungan demi keberuntungan, keberkahan demi keberkahan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman taurus. Mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan kamu, usaha kamu, bisnis, kesehatan, keuangan, hingga terkait dengan kondisi kehidupan asmara dan rumah tangga teman-teman. Yang dimana inilah sebuah puncak, puncak dari semua tujuan impian kamu yang akan tercapai teman-teman. Kemudian, pada kartu yang kedua, disini ada nine of cups ataupun sembilan cangkir. Nah, hadirnya kartu pertama ini semakin meyakinkan saya tentang sebuah keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan yang akan kamu dapatkan pada kartu pertama ini teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Karena kartu kedua ini cukup menjelaskan tentang adanya sebuah potensial bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, usaha apapun itu teman-teman, pekerjaan apapun itu, itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil yang akan kamu dapatkan pada akhirnya. Walaupun untuk mencapai ke titik ini, ya dapat saya akui, itu cukup berat teman-teman, itu cukup berat. Akan tetapi, dengan sebuah kesabaran, keyakinan yang kamu miliki, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Semua akan dapat kamu lalui, kamu lewati dengan baik. Sehingga, saya melihat di sini, semua pencapaian akan benar-benar dapat kamu rasakan. Dan pada akhirnya, kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan yang akan sangat mapan, teman-teman. Kemudian, pada kartu yang ketiga. Di sini ada egg of sorts, ataupun delapan pedang. Nah, hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus di minggu ketiga bulan Februari tahun 2024 ini. Inilah yang saya katakan, sebuah proses kehidupan yang memang tidak begitu mudah, yang dialami dan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu, teman-teman. Cukup terlihat di sini. Kamu sepertinya sedang terbelenggu dengan masalah-masalah yang mungkin, ya selalu saja, silih berganti, teman-teman. Dan bahkan tidak silih berganti. Belum selesai masalah yang satu, datang kembali masalah yang baru, masalah yang lainnya. Sehingga, saya akui, ini cukup membuat kamu merasakan adanya sebuah tekanan-tekanan, teman-teman. Baik secara batin kamu, baik secara pikiran kamu. Nah, tetapi, dengan adanya masalah-masalah yang terjadi ini, yang selalu terjadi, teman-teman. Inilah yang memang harus kamu jadikan sebagai acuan. Inilah yang harus kamu jadikan sebagai batu loncatan kamu, teman-teman. Untuk menjadi, ya, lebih baik dari sebelumnya. Untuk melakukan sebuah perubahan, teman-teman. Agar kamu benar-benar bisa mencapai ke titik ini. Dan saya agin, kok, untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus. Saya rasa, kamu saat ini juga sedang melakukan sebuah perubahan-perubahan yang besar, teman-teman. Kamu ingin kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kamu ingin semua masalah-masalah yang kamu hadapi benar-benar tuntas di pekan ini, teman-teman. Sehingga, kamu bisa merasakan adanya sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan saya yakin, kok, dari ketiga kartu ini, cenderung positif energi yang akan kamu dapatkan dan kamu rasakan. Sehingga, saya yakin, kamu akan terlepas dari semua masalah-masalah yang selalu kamu hadapi selama ini, teman-teman. Tetap yakin, tetap konsisten terhadap apapun yang kamu lakukan, teman-teman. Yakin dan percayalah, kerja keras kamu tidak akan menghianati sebuah hasil yang akan kamu dapatkan pada akhirnya. Kemudian, pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi financial economy, teman-teman Taurus di hari ini. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada two of ones ataupun dua tongkat. Nah, hadirnya kartu pertama ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan kamu, terkait dengan kondisi finansial ekonomi kamu, di pekan ketiga, bulan Februari tahun 2024. Kartu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah rencana-rencana besar yang sedang ataupun akan kamu lakukan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Ataupun memang sudah kamu lakukan saat ini. Dan kamu mencoba untuk ya, memanajemen segala sesuatunya dengan baik agar kamu memperoleh agar kamu memperoleh sebuah kelancaran-kelancaran di situ, teman-teman. Nah, saya rasa apa yang kamu lakukan sejauh ini sudah cukup baik sih, teman-teman. Dan mungkin di pekan ini kamu sudah dapat bisa merasakan adanya sebuah kelancaran-kelancaran tersebut, teman-teman. Ini berkat kegigihan kamu, keyakinan kamu yang saya lihat cukup tinggi. Dan disinilah sebuah harapan kamu bahwa ya, kamu ingin berhasil, kamu ingin sukses dengan usaha, bisnis, apapun yang kamu lakukan selama ini, teman-teman. Ataupun saat ini. agar kedepannya kamu dapat memperbaiki kondisi kehidupan kamu. Dan saya yakin kok adanya potensi kartu pertama ini, teman-teman. Ini cukup menunjukkan bahwa kamu akan memperoleh sebuah kelancaran-kelancaran di sini, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua. Di sini ada five of swords ataupun lima pedang. Nah, hadirnya kartu kedua ini, teman-teman. Saya rasa di sini cukup menjelaskan tentang sebuah sikap kewaspadaan diri yang memang harus kamu lakukan, teman-teman. Jangan mudah percaya terhadap seseorang yang baru kamu kenal dan bahkan orang-orang yang memang mungkin kamu rasa sudah kamu kenal dengan baik, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat di sini ada sebuah potensi yang cukup besar. kamu akan merasakan adanya sebuah masalah-masalah, teman-teman. Masalah-masalah dari apa? Masalah-masalah dari orang-orang yang ada di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu yang akan melakukan sebuah manipulatif. jelas terlihat sebuah manipulatif akan dilakukan, teman-teman. Nah, di sinilah kamu harus benar-benar bisa ya lebih memfilter, teman-teman. Seseorang yang benar-benar bisa kamu ajak untuk bekerja sama. Karena mungkin selama ini saya melihat dan saya merasakan banyak sekali orang-orang yang lebih memanfaatkan kamu, teman-teman. kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada debt. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus di minggu ketiga bulan Februari tahun 2024 ini. Debt. Saya rasa ini adalah sebuah kartu penutup terkait dengan kondisi keuangan kamu, terkait dengan kondisi kehidupan kamu nih. Yang di mana? Debt yang berarti ini adalah sebuah kematian. Ini adalah sebuah akhir, teman-teman. Nah, di sini saya melihat ini adalah sebuah kartu yang lebih bersifat tentang kepositifan. Ini lebih mengarah kepada kondisi kehidupan kamu yang akan lebih baik. Kamu akan mengalami sebuah transisi baru, teman-teman. Sebuah kehidupan baru yang di mana semua masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini itu akan tuntas semua masalah-masalah yang terjadi selama ini itu akan selesai, teman-teman. Ya, ada sebuah potensi lah bahwa kali ini saya melihat bahwa usaha kamu semua ini, teman-teman, ya tidak akan menyenangkan sebuah hasil yang akan kamu dapatkan pada akhirnya. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Karena cukup terlihat di pekan ini ataupun hingga akhir bulan Februari tahun 2024 ini kondisi keuangan kamu, finansial ekonomi kamu akan lancar, akan stabil dan tidak menutup sebuah kemungkinan. Sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup tajam akan kamu rasakan, teman-teman. Kemudian pada poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada The Hanged Man jika kartu pertama ini saya fokuskan untuk teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sedang berpacaran nah untuk teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu The Hanged Man kartu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kondisi kehidupan rumah tangga kamu saat ini teman-teman yang dimana sepertinya saat ini kamu sedang merasakan adanya sebuah kondisi batin dan thinking yang tidak stabil teman-teman ada sebuah potensi bahwa saat ini telah terjadi ataupun selalu terjadi sebuah masalah-masalah yang sama sebuah kesalahan-kesalahan yang selalu saja dilakukan oleh pasangan kamu terhadap diri kamu teman-teman dan ini adalah sebuah kesalahan yang selalu berulang setelah kamu maafkan tetapi masalah dan masalah ini tetap dilakukan teman-teman sehingga di pasok ini saya melihat kamu sepertinya sudah benar-benar ya tidak peduli kamu sudah cukup-cukuplah merasakan adanya beberapa gejolak-gejolak batin teman-teman yang membuat kamu mungkin ingin mengakhiri kondisi kehidupan rumah tangga kamu saat ini tetapi ya bisa saya katakan ini adalah sebuah perasaan sesaat teman-teman karena posisi kamu batin dan thinking kamu tidak stabil teman-teman tetapi jika kamu dapat mengatasi segala sesuatunya dengan baik saya yakin ke depannya hubungan rumah tangga kamu akan dapat diperbaiki teman-teman dan akan lebih harmonis kemudian untuk teman-teman taurus yang saat ini sedang berpacaran nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman kartu ini menjelaskan tentang kondisi kamu saat ini yang dimana sebuah kesabaran kesabaran dan kesabaran pasti ada batasnya teman-teman jika posisinya selama ini kamu selalu mengalah jika posisinya selama ini kamu selalu bersabar di dalam menghadapi pasangan kamu nah saya rasa inilah waktunya bagi kamu untuk menunjukkan teman-teman bahwa kamu juga berharga kamu sangat berharga teman-teman jangan sampai kamu terus-menerus ya seperti tidak dihargai oleh pasangan kamu teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada power of pentacle teman-teman atau 4 coin jika kartu kedua ini saya fokuskan untuk teman-teman taurus yang saat ini sedang junglo single mom dan single dead hadirnya kartu kedua ini teman-teman kartu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kondisi kehidupan kamu selama ini yang dimana saya melihat sepertinya kamu sudah cukup jenuh dengan kondisi kehidupan kamu selama ini teman-teman jenuhnya ya mungkin ini terkait dengan kondisi hubungan asmara kamu ataupun rumah tangga kamu yang selalu mengalami adanya sebuah kegagalan ataupun terkait dengan jodoh pasangan yang mungkin tak kunjung kamu dapatkan teman-teman kamu sudah cukup matang kamu sudah cukup bersiap untuk segera menikah untuk segera berumah tangga tetapi yang memang nasib baik takdir baik belum memihak kepada diri kamu teman-teman dan disinilah kamu memang dituntut untuk bisa lebih bersabar agar jodoh itu dapat segera Tuhan kirimkan untuk teman-teman Taurus kemudian pada kartu yang ketiga disini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat teman-teman nah jika kartu ketiga ini saya fokuskan untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang King of Wands kartu ini adalah sebuah kartu yang menandakan bahwa sebuah harapan terbaik untuk bisa mendapatkan pasangan yang terbaik teman-teman kali ini kamu ingin benar-benar mendapatkan seseorang yang tulus yang serius nah saya rasa apa yang kamu harapkan apa yang kamu inginkan ini akan tercapai ada sebuah potensi bahwa seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu ataupun yang sedang mendekati kamu ya dia cukup berkomitmen teman-teman di dalam menjalin sebuah hubungan asmara pastinya dan ada sebuah potensi mungkin jika kamu menjalin hubungan asmara dengan seseorang tersebut tidak membutuhkan sebuah waktu yang lama teman-teman kamu akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius teman-teman nah saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhia taurus inilah waktunya bagi kamu untuk segera merasakan adanya sebuah kondisi kehidupan asmara yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan mungkin ini adalah sebuah jodoh takdir Tuhan yang terbaik teman-teman kemudian kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman taurus di hari ini lalu 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman dan kita akan langsung ambil 2 tanggal lahir sekaligus baik yang pertama ada tanggal 12 dan tanggal 3 next disini ada tanggal 18 dan tanggal 31 kemudian disini ada tanggal 20 dan tanggal 11 next disini ada tanggal 14 dan tanggal 22 kemudian disini ada tanggal 7 dan tanggal 29 dan yang terakhir disini ada tanggal 2 dan tanggal 23 maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh taurus di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati